Muncul isu yang menyebut Kadif Propam Irjen Paul Verdi Sambo akan dicopot dari jabatannya. Picopotannya disebut sebagai buntut kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya. Kabar pencopotan Verdi Sambo semakin menguat hingga Brigjen Paul Hendropandowo disebut menjadi calon penggantinya. Kabar kemungkinan Verdi Sambo dicopot dari jabatannya disampaikan langsung oleh Kapolri beberapa waktu lalu. Meski begitu, kebijakan itu akan diambil setelah Polri menerima masukan dari tim gabungan yang telah dibentuk. Diketahui tim gabungan untuk menengani kasus ini telah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Waka Polri. Waka Polda Metro Jaya Brigjen Paul Hendropandowo disebut menjadi calon kuat penggantinya. Brigjen Paul Hendrop pernah menjabat sebagai Karo Profes Propam Polri. Dikutip dari tribunmedan.com, Jumat 15 Juli 2022, Hendrop merupakan seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada 3 Maret 2020. Jabatan terakhir Jendral Bintang 1 ini adalah Karo Profes Div Propam Polri. Kasus terkenal yang ditangani Hendrop yakni bom Sarina Tamrin.